Pada tanggal 15 Juni yang lalu, tidak hanya Jakarta yang diguncang unjuk rasa, mobilisasi besar-besaran juga dilakukan kas pekerja di berbagai daerah. Dengan adanya gerakan ini, rezim terbelalak, bahwa masih ada gerakan yang secara konsisten melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kebijakan yang merugikan. Atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam P3 tersebut merupakan landasan dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan aksar, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ketika... Yang sedang kita saksikan ini adalah pergerakan masa buruh di Jawa Tengah. Senada dengan aksi di Jakarta, mereka juga mengkritisi sikap pemerintah dan DPR yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mereka menolak revisi Undang-Undang P3 yang menjadi pintu masuk bagi delegalkannya Omnibuslo. Termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dampak buruknya sudah terasa di mana-mana. Terima kasih telah menonton! Dari Jawa Tengah, saya akan mengajak Anda ke Sumatera Utara. Di sana, kaum buruh juga menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Termasuk dorongan agar tidak ada liberalisasi di sektor pertanian melalui WTO. Hari ini kami pantai buruh Sumatera Utara di dalamnya tergabung sikap pekerja sikap dan organisasi rangkaian di Sumatera Utara hari ini menggelar aksi serentak secara nasional dan dipusatkan di kantor DPRD Sumatera Utara. Dalam aksi ini kami mengusung beberapa buah tuntutan, ada sekitar 6 tuntutan. Pertama, secara nasional, kami menolak terkas revisi Undang-Undang P3 yang kami anggap ini semua akal-akalan dari menentah KDPRD agar menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja yang institusional atau cacat-cacat. Untuk itu, kami minta agar RU B3 tersebut, defisi Undang-Undang P3 yang dicabut. Yang kedua, kami minta juga tetap menolak mengurus law, tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja agar segera dicabut dari Republik Indonesia. Yang ketiga, kami minta agar menolak pemilu yang hanya kampanye yang tadi dibuat KPU hanya 75-an. Kami minta sesuai Undang-Undang Pemilu itu, kampanye Partai Politik nantinya bisa 9 bulan sesuai Undang-Undang Pemilu. Yang keempat, tuntutan kami adalah sahkan segera Undang-Undang pekerja rumah tangga. Karena kami anggap pekerja rumah tangga, hari ini tidak terlindungi upahnya, tidak terlindungi jaminan sosialnya. Yang kelima, tuntutan kami tolak liberalisasi pertanian melalui Biting. Karena kami anggap pekerja rumah tangga harus dihubungi oleh pemerintah dalam negeri, hukum dan kelengkapan terlambat alam pertanian itu harus diperhatikan. Yang keenam, kami menolak kenaikan harga sembaku, khususnya minyak goreng, dan hari ini sembaku, sempatnya menurunkan bahan pokok, mengalami ke naiknya seperti cabai, gula, beras, dan lain sebagainya. Tuntutan rakyat itu harus segera diturunkan. Pemerintah harus segera menurunkan harga sembaku, dan tak kalah heroik. Di Sumatera Selatan, panji-panji kebesaran kas pekerja juga berkibar dengan gagahnya. Pemerintah Provinsi protokolelnya bahwa Pak Gup ada alamat. Pak Gup katanya DAKKT, jadi kita nak dipasilitasi bertemu dengan asisten. Kita nak bertemu apakah? Kita datang nak bertemu gubernur, kalau gubernur Rado temui kita, kalau DAKKT, kita tetap di sini lah. Setuju! Silahkan SBI. Baik, kasih. Hidup buruh! Hidup petani! Hidup rakyat di Indonesia! Hidup hari ini kawan-kawan, kita turun kembali ke jalan. Karena ada sebuah agenda besar yang akan kita tantang kawan-kawan. Apa itu pemerintah undang-undang P3? Yang mana di dalam undang-undang P3? Aksi serupa juga terjadi di Kepulauan Riau. Para buruh mendatangi kantor gubernur Kepri. Meski sebagian besar dari mereka harus menyeberangi lautan dari Batang. Jelas terlihat bahwa kelas pekerja berjuang dengan sepenuh kesungguhan. Sesuatu yang memberikan rasa optimisme bahwa kemenangan layak kita dapatkan. Di sini bukan tempat rumah Atau mereka yang biasa di Kepulauan Di sini semua penyelamatan Semua yang berjuang Jelajah di kapan Kepulauan Riau Kepulauan Riau Aksi buruh juga terjadi di Kurontalo dan Makassar Selawesi Selatan Kami rindu pemimpin-pemimpin Yang memberikan contoh Kedekatannya dengan rakyat Bukan kedekatannya dengan pengusaha Bukan karena ada maunya Kami sadar Kami hanya manusia biasa Kami sadar Bahwa kami hanya pekerja Yang mungkin tidak memberikan keuntungan Kepada dinas ASDF Tetapi perlu diingat juga Patuh hitam Anak lalu benda mati Kami masih punya jiwa dan jawa Kami juga berharap kemarin Gubernur Sebelum berakhir Masa jabatannya Bisa ketemulah soalan Dengan teman-teman buruh Tetapi hingga habis Masa jabatan Dua periode Gubernur Gorontalo Tidak pernah menemui masa aksi Yang kemudian Beranggiliasi kebatin baru Itu menjalankan Dengan tegas Kedua puesta Yang ketiga Kami menyampaikan Bahwa kami Menolak Masa kampanye 75 hari Yang disebutkan Oleh DPR Dan Pemerintah Padahal Di dalam Undang-undang Peminggu Itu dijelaskan Saya tidak bilangnya Sembilan bulan Masa kampanye Setiap Pantai Politi Pesekun Termasuk di berbagai Di daerah yang lain Bergelombang Meneriakkan Pekik perlawanan Ini bukan akhir Sebab ketika Tuntutan diabaikan Usul ditolak Tanpa ditimbang Komburuh Akan melakukan Pemogokan Serikat-serikat Buruh Dan serikat Petani Serikat-serikat Kelas Pekerja Partai Buruh Siap Melakukan Mokok Nasional Serikat Pemogokan Serikat Pegawanan Lari Alta